What's up, school fans? Sebali gue, gue Ruki Padilla Akhirnya yang ditunggu-tunggu terjadi juga Yaitu box break untuk Prism Blaster box gue Ini udah lama sih gue tahan-tahan Emang gue udah teaser juga di Instagram story gue kemarinnya Jadi udah baik yang nagih juga Tapi yang pasti ini merupakan box yang paling mahal yang pernah gue beli Ini 140 USD atau 2,1 juta rupiah Ini belinya kemarin itu di eBay Udah semingguan sih sebenernya sampe gue udah ada waktu Untuk melakukan box break-nya Gue excited-nya, excited banget Ini adalah one of the best product untuk kartu basket Yang masih lumayan terjangkau harganya Walaupun ini cuma 24 kartu aja sih 24 kartu untuk 2,1 juta Tapi kalau yang lain produknya sebenernya gue suka adalah juga Contenders And of course, satu lagi adalah Crown Royal ya Crown Royal tuh juga keren sih menurut gue Tapi itu harganya udah di atas 4 juta semua Jadi udah lumayan menyerah gue untuk beli itu Tapi gue harapkan sih di box kali ini gue bisa dapet autograph ya Ini setiap box itu ada satu autograph Ataupun memorabilia Kalau dapetnya memorabilia sih awesome ya Tapi itu ya bagian dari thrill-nya lah ya Kalau kita lagi buka sebuah box kartu basket ini Jadi gue sih doa masih bisa dapet autograph yang bagus Autograph-nya amin Atau kartu rookie Yang kartu rookie jelas kalau tahun ini kita carinya Lamelo, Therese Halliburton, ataupun juga Anthony Edwards Mungkin James Wiseman juga masih oke lah ya Tapi itu adalah beberapa kartu yang kita akan cari di box kali ini Ini merupakan box terakhir yang gue akan belikan Kayak gue udah gak akan beli lagi karena terlalu mahal ya Tapi kalau kalian, wah tiba-tiba 25 ribu views atau 30 ribu views Untuk video kali ini, bukan ya gak mungkin beli satu lagi Tapi didoain aja viewsnya bisa sebanyak itu Dan sebelum kita buka ini juga Kalian jangan lupa untuk kasih like terlebih dahulu Tekan dulu tombol like-nya Like itu gratis guys ya Agar bisa membantu algoritmanya video ini Siapa tau video ini bisa nyebar ke temen-temen kalian juga Siapa tau temen kalian yang suka kartu basket juga Karena ternyata komunitasnya not bad ya Di Indonesia ternyata banyak juga yang tertarik dengan box break Karena mungkin di Indonesia Gue baru ada satu orang doang sih Gue lihat sih ada di Youtube sih Dia tapi kartunya juga mahal-mahal itu box breaknya Tapi gue lupa nama channelnya apa sih Tapi dia jarang-jarang sih Mungkin kayak sebulan sekali biasanya uploadnya Dan gue juga tau ada komunitas Nimitz ya Nimitz itu nonton videonya box breaknya dimana ya Ada yang tau gak ya? Kalau ada yang tau, please tulis di komen section di bawah Karena gue jujur suka banget nonton box break gue Di Amerika pun nonton siapa yang namanya? Lootman, Hitman, Hitman Rips, Pacman Hitman Rips sih gue kadang-kadang suka nonton Karena dia livestream itu sampai 9 jam 9 jam itu orang pada beli kartu sama dia sih Dia cuannya lumayan cuan tuh Dia beli kartu Abis itu orang lain pada Dia bukain kartu-kartunya orang yang beli itu Jadi dia jual box, jual packs Menarik sih Box break seperti ini Gue pun kalau ada yang mau kirim kartunya ke gue Nanti pas gue lagi di Jakarta Gue more than welcome untuk konten gue Gue sangat welcome sekali Kalian bisa nanti kita ngobrol di DM atau gimana Kalau kalian beli box Kartu yang kalian mau gue bukain Gue bikinin konten di Youtube Gue bener-bener open banget to that Ini ya gue kadang sampai hafa apa main main NFL juga Karena gue suka banget nontonin orang box breaknya NFL Select So yeah Itu adalah cerita gue Sedikit untuk tentang kartu Dunia perkartuan Sekarang ini seperti gue bilang Di Amerika udah agak susah untuk dapet retail Karena harga retail itu Sekarang kayaknya kalau gak salah Cuma bisa dapet online Di Target Ataupun juga di Walmart Tapi itu lawannya bots Lawannya udah bots semua Orang udah pada siapin semua Jadi itu dia Kayaknya juga random deh Saya tau gue jamnya Saat mereka lagi drop box-box tersebut Sayang banget ya Kalau bisa dapet retail Harganya gue mungkin bisa beli satu lagi Cuma karena sekarang udah susah dapet retail Jadi ya begitulah ya Karena kita langsung aja Kalau gitu masuk ke box breaknya Gue nyalahin hape gue dulu Bentar ya guys ya Ini boxnya seperti ini Seperti gue bilang Prism ini adalah salah satu produk yang bagus sih dari Panini Ada 4 kartu per pack Lalu ada 6 pack dalam box ini Dan jelas ada blaster exclusive Prism Green Pulser dan juga Purple Wave Wah semoga dapet yang bagus ya Purple Wave So mari kita berdua dulu Semoga dapet kartu yang bagus Amin Oke gue tadi agak miring-miring ya Karena gue sambil ngeliatin kamera di hape gue Ya sama sih amatir Tapi gapapa ya Kita buka Boxnya Udah gue rekam kan Ini paling penting tuh udah direkam aja Kalau belum direkam tuh bahaya tuh Oke Terbang Klasiknya Gue harus ambil Oke Ini adalah Packnya Ini kalau kata orang Kalau packnya begini Ini ada 6 pack ya Bentar Gue pegang-pegang dulu guys Gue pegang-pegang dulu Oke Ini katanya kalau gak ada yang tebel berarti gak dapet memo Gak dapet memorabilia Waduh ini ada satu yang lebih tebel sih Ini kayak paling tebel yang bawah Tapi Oke Kita buka dari atas aja kok gitu ya Karena yang paling tebel yang paling bawah Ini kita taruh paling bawah Bisa-bisa memorabilia nih guys Kayaknya ya Semoga tangan gue kelihatan Oke Ada disini kameranya Oke Kita buka yang paling pertama Dan ini outdoor Jadi ada suara-suara mobil dikit Kita dapet Paling pertama adalah Rudy Gay Sekarang gue takutnya terbang plastiknya Gue simpen dulu Maaf ya guys Agak rempong Oke Rudy Gay Wow udah ada yang green ya langsung ya Derek White Greennya apakah rookie Diring-diring Apakah rookie Wah Daking gak rookie nih Oke It's not a rookie Waduh sedih sekali Tidak rookie Tim Wah Oh ini dia begini Wah Lakers bro Lakers guys Lakers Apakah LeBron Apakah LeBron Apakah LeBron Oh LeBron James Oh Oh my god Wah aku gak bawa sleeve lagi Sleevenya di dalam Oh my god Oh Oh my god Guys Dapet LeBron James Ini namanya apa ya Green Poleser Hah Gak tau harganya berapa Tercari dulu di ebay Ternah sepuluh artis ini Oh my god Ini kita dapet Kyra Lewis Oh my god What a pack though Pack pertamanya Oh my god Aduh Aman ya ini Gak terbang lah ya Kena angin Gue takutnya kena angin aja Wow What a pack man First one langsung dapet LeBron Ini Gue sering banget liat Kartu ini sih Gue sering banget liat kartu ini Di box breaki orang sih Wah gila gue excited banget sih Tentang kartu itu sih Dan gue dari dulu pengen banget Sertai punya satu kartu itu sih Dan kesampain juga akhirnya Oke sekarang yang kedua Wah ini ada Silver Prism Kita disini nih Oke ini ada Aaron Holiday And then Wah Miles Bridges Jagoan baru juga nih Miles Bridges Oke sekarang kita liat apakah rookie Prism Oh guys dapet rookie guys Rookie Silver rookie Apakah Anthony Edwards Tarik nafas dulu gue masih Gara-gara si LeBron Oke Apakah Anthony Edwards Wah Golden State Warriors Nikomanian James Wiseman Not bad sih Not bad silvernya James Wiseman kah? James Wiseman kah? James Wiseman guys Oh my god So far so good Packnya Wow Silver Prism James Wiseman Wow I've got Kevin Love Wow Ntar ya guys Kita pisahin dulu Aduh gue Gue sampe gemeter masih guys Gue masih gemeter Gara-gara kartu LeBron ini sih Wow Gue pisahin dulu Ntar kita review terakhir ya Wow Wow Apa? Anini Prism Iya Prism Green Green Falzer Namanya Green Falzer LeBron White Screen Oke berikutnya kita ada Blue Door Lalu ada Six Men of the Year Ini Siapa namanya? Julian Clarkson And Apakah ada insert? Ada insert Insertnya Philadelphia Sixers Gue dapet Tyrus Maxi Not bad sih Tapi kayaknya gak ada tulisan Rookie sih Lalu sih Oh ada Rookie guys Wah Rookie Ada kartunya Rookie nih Tyrus Mexica Tyrus Mexiko Kalo ini Tyrus Maxi sih gila sih Box ini sih Box ini sih dewa sih Kalo ini Tyrus Maxi sih Dan bener tuh Tyrus Maxi Wah dewa sih Emergent Tyrus Maxi Wah ini harganya berapa ya Gue gak tau sih harganya tetep Lebih mahal atau enggak Tapi gue ngefest juga Tyrus Maxi sih Kalau tuh Kalau tuh Silver Prism Itu nomor yang gue jauh Wah dek Tapi Green Ini satu lagi Rookie Kartu Rookie terakhir Grizzlies Wah Grizzlies 200 200 dolar Wah not bad 200 dolar balik modal 200 dolar balik modal 200 dolar 198 dolar Wow nice Memphis Grizzlies Wah jagoan gue sekarang adalah Desmond Bain sama Javier Tillman sih Kaling one of them Wah Javier Tillman nice Wow Wow Emergent gue jatuh Gila ya So far so good nih guys Nice I love this box Wah ini bahaya nih Racun nih emang Racun kartu basket ya Udah mau beli box yang lain terakhir Abis itu Malah dapetnya kartunya Bagus-bagus Kan kurang asem kan Bukan jadi pengen beli satu lagi gitu Jadi bahaya nih Rose O'Neill Pakai kita ada purple Oh Staff Curry Oke Staff Curry Basics Base card tapi gak apa Gue masih suka Oke sekarang kita liat Rookie gak nih? Rookie gak? Gak rookie sih Purple nya It's not a rookie Tapi kita liat Timnya apa Denver Nuggets Denver Nuggets I don't mind Dapet Yoki sih Atau Jamal Murray Tapi ini pen rookie Jadi sedih Oke ya Jeremy Grant guys Ya Jeremy Grant Oke sekarang Wah ini kayaknya kartunya Terakhir Warna Hornets nih guys Warna Hornets Semoga gak salah Hornets Semoga gak salah Hornets Oh ternyata Bukan Hornets lagi Celtics asem Oke Peyton Pritchard Peyton Pritchard Peyton Pritchard Wah Peyton Pritchard Nice Oke Kita pisahin dulu Oke Dua pack lagi guys Dua pack lagi Oh my god OMG Dapet Lebron ya Whitescreen ya Namanya tuh Pokoknya adalah Whitescreen Green Pulser Oke Sekarang kita ada Cameron Johnson Vince Carter Wah Vince Carter Ini insert lagi Panini Prism Wah bukan Rookie Tapi ini kayak Colin Saxton Oh Josh Green Oh Rookie Instant Impact Nice 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 Waduh Ini Rookie Ini Rookie bukan ya Bukan Rookie ya Kalau ada kayak gini Pasti Fred Van Fleet Oke Josh Green Kita nonton adiknya Oke terakhir Ini untuk Memoribilia Ataupun juga autograph Tapi feeling gue sih Memoribilia ya Karena memang Kartunya nih agak tebal sih So Kita liat Doain aja Udah dapet Lebron sih Jadi Memoribilianya mungkin gak akan Jadi kalau dapet kartu bagus itu Berikutnya sih agak kurang sih Biasanya sih Biasanya Oke Kita dapet Eric Bledsoe Oh ini dia nih Wah JMU 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 siapa JMU ya SSW JMU Apakah James Wiseman Wah ini James Wiseman Bisa-bisa nih JMU Oke Ini kayaknya kartunya kebalik ya Wah ini Magic Johnson Tapi terakhirnya Ntar ya kita bukanya gimana ya Gak mau buka Oke kita buka terakhirnya Ini Magic Johnson This is a nice card Magic Johnson Oke Eric Bledsoe Terus ini Oh ini kartunya nih Kita bukain Carrie Irving dulu ya Dominance Carrie Irving Oke Ntar ya gue puter balik Ini Memoribilia sih This is a Memoribilia card This is not a Not a Autograph Sedikit sekali Tapi pasti kita liat ini adalah Memoribilia dari Oh Denver Nuggets JMU 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 Jamal Murray Of course Jamal Murray Iya kan Jamal Murray Wah kita dapet Dapet Kok orang sebutnya adalah Napkins Napkinsnya Jamal Murray So not bad Wow This is Game Warn Game Warn Use materials guaranteed By Panini So ini gue gak tau Harganya berapa Tapi ntar kita liat ya Tapi this is really nice Sensational Sayangnya belum dapet Autograph guys Tapi kita Review dulu Review dulu Oke Kita yang bagus nih ada Cady Irving Dominance I like Magic Johnson Lalu juga Magic Johnson Juga oke Lalu Josh Green Of course The Instant Impact Lalu ada Vince Carter As well Peyton Pritchard Rookie card Jeremy Grant Ini Purple Purple Prism Sayang Jeremy Grant Tapi asum juga And then kita ada Thadis Maxi Emergent Gue gak tau harganya berapa Ada Xavier Tillman Silver Prism James Wiseman I think this is really good too Sensational Untuk Jamal Murray Dan terakhir Ini adalah Card of the Day Guys Oh my god Green Polter Untuk LeBron James Wide Screen Gue bisa tidur nyenyak Memaknya ini Liat ini sih So Itu adalah box break gue Hopefully you guys Enjoy today's video Jangan lupa Seperti gue bilang Untuk kasih like Share ke temen-temen kalian juga Oh my god What a day though I'm very happy Oke akhirnya 2 jutanya Not bad lah Worth it lah Gue dapet kartun But thank you so much Yang jadi koleksi gue sih Gue gak akan jual sih But yeah Very happy Jangan lupa Seperti gue bilang Untuk share juga Ke temen-temen kalian Agar video ini Banyak yang nonton Kalau banyak yang nonton Seperti gue bilang Gue bisa sampai 20 ribu Atau 25 ribu Mungkin nanti gue akan Beli lagi Satu lagi Boxnya sebelum gue pulang And once again Thank you so much For your support As always Hopefully you guys Enjoy today's video And yeah I'll see you guys later Peace out I'll see you guys later I'll see you guys later I'll see you guys later